Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul rendungan kita Korban Yesus Pada zaman perjanjian lama Ketika korban bakaran dibunuh Kepalanya dipotong, lemaknya dibuang Dan isi perut serta kakinya dicuci Kemudian semuanya diletakkan Di atas altar dan dibakar Dan menjadi aroma yang harum Bagi Allah. Ini gambaran Korban Yesus yang telah menyerahkan dirinya Untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang harum Bagi Allah. Ephesus 5 ayat 2 Kepala hewan yang dikorbankan Berbicara tentang pikiran Krisus yang dipersembahkan Sebagai penutup bagi pikiran kita Walau pikiran kita sering Terisi oleh ketidakpercayaan Kekhawatiran, kebodohan Kekotoran, Allah memperlakukan Kita seolah-olah kita memiliki pikiran Krisus, tanpa pikiran yang Berdosa dan jahat Sehingga membawa kesenangan kepadanya Seperti aroma yang harum Lemak hewan berbicara tentang Yang terbaik dari Yesus Karena Allah menyamakan Lemak dengan sesuatu yang terbaik Kejadian 45 ayat 18 New King James Version Lemak dari korban bakaran Berbicara tentang Yesus memberi kita yang terbaik Sebagai penutup kita Jadi Allah tidak melihat kita Dalam kekurangan kita Tetapi dalam keunggulan dan yang terbaik Dari Yesus Yang naik kepada Allah Sebagai aroma yang harum Isi perut atau usus Berbicara tentang motivasi Keinginan, kasih, sayang Dan perasaan Yesus Kita sering merasa takut Cemas, stres, atau marah Itu mempengaruhi perut dan usus kita Tetapi Allah hanya melihat Perasaan dan keinginan Yesus Yang selalu murni, indah Dan berkenan kepadanya Sebagai aroma yang harum Kaki mengacu kepada Perjalanan Yesus yang sempurna Yakni pelayanan dan ketaatannya Kepada Bapak Dikaitkan dengan Perjalanan kita yang lemah Dan goyang Kaki dicuci Berarti Perjalanan dosa kita Telah dibersihkan Allah tidak melihat Pikiran dosa Atau jalan salah kita Sebaliknya Melihat kita dalam Korban Yesus Yang menyerahkan dirinya Untuk Anda Sebagai pengorbanan Yang harum Bagi Allah Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Kepala Bapak Ibu Kepala Bapak Ibu Kepala Bapak Ibu